Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pembebasan 5 petani Aceh Tenggara yang ditangkap petugas polda Aceh di depan kantor DPRD Aceh Tenggara berlangsung ricu dan sejumlah polisi yang berjaga di lokasi terlibat bentrok. Bentrokan terjadi saat mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Aceh Tenggara mencoba membakar ban bekas di depan kantor DPRD Aceh Tenggara. Mahasiswa kesal, tidak ada satupun anggota dewan yang menanggapi tuntutan mereka untuk membebaskan 5 petani Aceh Tenggara yang ditangkap polda Aceh yang diduga menghancurkan kantor Balai Taman Nasional Gunung Leser, Cabang Aceh Tenggara saat demo tapal batas kebun rakyat Desember tahun lalu. Mereka meminta para petani dibebaskan karena telah mengganti kerusakan kantor Balai Taman Nasional Gunung Leser, Aceh Tenggara yang telah dirusak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!